Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Proses peleburan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk dimulai. Retakan, gadis yang mengawasinya merasakan jiwa meninggalkan tubuhnya karena ngeri ketika ada gerakan dari pemuda di dalam. Dia telah berada di sini selama ini. Melihat calon mayat tentu saja menakutkan. Bagaimana jika mayat itu hidup kembali sebagai monster dan melompat keluar? Untungnya, tidak ada reaksi yang sama sekali sehingga dia akhirnya merasa nyaman hingga saat ini. Meski begitu, jenazahnya tidak keluar dari es. Setelah mendapatkan kembali akalnya, dia segera pergi melapor ke Master Sekte. Zuki dan beberapa tetua terkejut dan berlari mendekat. Mereka melihat Likie terbangun dari tidurnya dan perlahan duduk. Pada awalnya, yang lain mengira Likie hanyalah mayat di dalam es. Melihat dia hidup kembali membuat mereka tersesat. Dia melirik ke arah kelompok itu dan dengan tenang berbicara, siapa yang bertanggung jawab atas pengadilan gila saat ini? Komentar ini lebih dari cukup dan mengejutkan seluruh kelompok. Grand Swat telah jatuh ke level Sekte yang tidak diketahui dan tidak memiliki kontak dengan kekuatan pusat. Penguasa pengadilan gila adalah karakter yang tidak dapat dijangkau oleh mereka. Oleh karena itu, mereka merasa ngeri setelah mendengar ini dan tidak tahu harus menjawab apa. Esir, Insanekor, tidak berada di bawah kekuasaan siapapun saat ini. Zuki merasakan mulutnya kering, tidak mampu berbicara dengan jelas. Pemuda ini masih sangat muda tetapi langsung mengajukan pertanyaan yang syarat muatan. Mungkinkah ini benar-benar nenek moyang dari pengadilan gila? Likie memberikannya dengan santai tapi sikap bebasnya mengejutkan semua orang lagi. Bolehkah saya bertanya bagaimana cara memanggil Anda, Tuan? Zuki mengerahkan seluruh keberaniannya dan bertanya, masih merasa takut di dalam hati karena dia tidak mengetahui identitas pemuda ini. Provokasi apapun mungkin berakhir dengan kehancuran Sekte mereka. Oh, ingin mencari tahu siapa saya? Saat aku berbicara dao dengan leluhur gila, nenek-nenek moyangmu belum lahir, jadi kamu tidak akan tahu aku mentransmisikan siapa aku. Kelompok itu menjadi telapak kaki sementara mereka gemetar hebat. Nenek moyang gila adalah nenek moyang wilayah ini. Seluruh sistem pengadilan dan dao diciptakan olehnya. Kini, pemuda tersebut mengaku telah berdiskusi tentang dao dengan leluhur gila. Itu berarti dia adalah seseorang yang dekat dengan insane atau leluhur lain di level yang sama. Semua kelompok mengira bahwa mereka sedang bertemu dengan leluhur tua dari pengadilan gila sekarang. Faktanya, Li Kiyai sama sekali tidak berbohong tentang hal ini. Leluhur gila adalah lelaki tua di bawah dristone. Kembali ke zamannya sendiri, dia datang ketiga dewa untuk menemukan beberapa jawaban. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memutuskan untuk kembali ke zamannya. Selama berada di sini, ia mengalami banyak hal di jalur inovatif, sehingga menghasilkan silsilah dao yang bernama gila. Tentu saja, dia tidak disebut leluhur gila di zamannya, hanya di tiga dewa. Kemudian, dia menangkap gagak hitam dan keduanya berbagi kenangan. Selama periode yang panjang dan membosankan itu, dia memang berbicara dengan gagak hitam tentang grendao tiga dewa. Li Kiyai memutuskan untuk menghapus kenangan percakapan ini agar gua tidak mengetahuinya. Hanya ketika dia benar-benar berhasil mencapai tiga dewa, kenangan ini muncul kembali. Zuki dan para tetua, ketakutan, semuanya berlutut, keturunan Anda tidak tahu bahwa Anda telah kembali, yang mulia leluhur, mohon maaf atas ketidakpantasan kami. Mereka tergagap, bahkan terlalu takut untuk mengangkat kepala dan memandangnya. Dia mewakili lengan bajunya dan berkata, pergi, aku sedikit lelah dan perlu istirahat. Orang-orang ini benar-benar patuh dan menundukkan kepala lagi, tidak berani menyelah sebelum pergi dengan diam-diam karena ketakutan. Li Kiyai bermeditasi karena terlalu banyak hal yang muncul di kepalanya, kenangan tentang leluhur gila dan informasi lebih lanjut tentang gua iblis abadi dan bahkan lebih lanjut leluhur liar samsara. Saat dia mengalahkan samsara, dia merebut segalanya. Dengan demikian, pengetahuan tersembunyi tentang samsara juga muncul setelah datang ke sini. Dari kumpulan kecerdasan yang sangat besar ini, Li Kiyai memiliki pemahaman yang baik tentang tiga dewa dan situasi saat ini di sini. Sementara itu, Zuki dan para tetua bertemu lagi di ruangan lain untuk berdiskusi. Mereka tidak mempunyai rencana yang baik untuk menghadapi hal ini. Nenek moyang dengan identitas mengejutkan muncul entah dari mana sehingga kelompok yang tidak berpengalaman pun tersesat. Kami, kami harus melaporkan ini ke pengadilan gila. Seorang tetua menyarankan, ini adalah masalah besar, jika kami tidak melaporkannya, kami tidak akan mampu menanggung konsekuensinya jika terjadi sesuatu di kemudian hari. Para tetua lainnya setuju. Mereka tidak punya alasan untuk tidak melaporkan kebangkitan leluhur dari istana. Yah, ini juga merupakan peluang besar bagi sekte kami. Seorang tetua yang berbeda menjadi bersemangat, kamilah yang mengintip, jadi kami berada di urutan teratas dalam daftar kontribusi, mungkin ini bahkan bisa menjadi peluang kami untuk bangkit. Anggota kelompok lainnya menjadi bersemangat. Sekte mereka sudah tidak bisa diperbaiki lagi, hanya leluhur tua yang hidup kembali yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi bagaimana jika, bagaimana jika, dia palsu. Seorang tetua yang relatif berhati-hati berkata dengan tenang. Sisanya merasa ada yang menuangkan air dingin ke kepala mereka, kegembiraan mereka langsung padam. Kelompok itu menjadi skeptis. Tentu saja, mereka ingin Likie menjadi nyata, tapi bagaimana jika ternyata tidak. Mungkin kita bisa mencoba mencari tahu. Seorang tua mulai membuat rencana. Bagaimana, bagaimana kita mengetahui apakah dia asli atau palsu. Kalau yang pertama, dia akan marah kalau tahu apa yang kita lakukan. Hanya satu gesekan saja yang akan menghancurkan seluruh sekte kita, kata Zuki. Para tetua menjadi diam karena tidak memiliki metode verifikasi. Zuki benar, mereka tidak mampu memprovokasi hal yang sebenarnya. Kalau begitu, kita harus bertanya pada leluhur yang seorang penatua memikirkan hal ini. Tidak, kami tidak bisa. Leluhur yang adalah satu-satunya pendukung kami, satu-satunya orang yang dapat berbicara mewakili kami di pengadilan. Jika kita melibatkan dia dan gagal, kita akan kehilangan segalanya. Kata sesepuh lainnya, kalau begitu kamu punya ide lain. Ditambah lagi, penyiaran hanya akan mempercayai kami jika kami memberi tahu mereka bahwa kami menemukan leluhur yang hidup kembali. Jika leluhur yang maju, setidaknya dia bisa berbicara di pengadilan. Dia juga jauh lebih berpengalaman, mungkin dia bisa mengetahui apakah pria itu asli atau tidak. Mereka terdiam sesaat sebelum Zuki mengambil keputusan, baiklah, undanglah leluhur, setidaknya masih ada harapan dalam hal ini. Seorang tetua dikirim untuk secara pribadi mengundang leluhur yang sesudahnya. Beberapa waktu kemudian, Likie membuka matanya dan melihat wajah seorang gadis muda. Ini adalah murid dari Grand Swat yang telah merawat Likie. Beberapa bulan terakhir ini bukanlah hal yang mudah baginya. Pada awalnya, dia mengira dia adalah mayat jadi. Sangat menyeramkan melihatnya sepanjang hari. Yang paling tersirat adalah mayat itu hidup kembali dan menghisap darahnya. Untungnya, dia mengetahui bahwa dia masih hidup, leluhur dari pengadilan gila telah kembali. Sayangnya, dia tidak bisa bernapas lama karena tanggung jawab untuk mengambil alih pria itu ada pada dirinya. Ini adalah masalah besar bagi orang seperti dia. Beberapa kesalahan akan sangat berat untuk ditanggung. Oleh karena itu, hari-harinya hidup dalam kecemasan tetap ada bahkan setelah Likie bangun. Meskipun demikian, Likie telah bermeditasi selama beberapa hari terakhir tanpa makan seperti patung. Gadis itu lelah jadi dia bersandar di dinding untuk beristirahat. Ini tidak berlangsung lama sejak dia bangun. Dia berdiri dan dengan hormat melayani di sisinya. Seseorang leluhur, apakah kamu memerlukan sesuatu? Gadis itu tergagap karena kurangnya pengalamannya dengan pukulan besar yang sebenarnya. Karakter terbesar yang dia temui adalah Zuki, Master Sekte. Jadi sekarang, melayani leluhur pengadilan gila adalah tanggung jawab yang terlalu besar di pundaknya. Ingatlah bahwa pengadilan gila adalah keberadaan yang tidak dapat dijangkau bahkan oleh Zuki, apalagi orang seperti dia. Selain itu, Zuki harus tunduk pada murid tetap dari pengadilan gila, tetapi orang ini adalah leluhur kuno. Likie memahami tubuhnya dengan santai sebelum melihat ke arah muridnya. Dia relatif cantik dengan kulit bersih dan mata berbinar-binar, tinggi dan ramping juga, pasti cukup cantik untuk dicicipi. Tentu saja, dia sama sekali tidak sebanding dengan gadis seperti Mei Suyao. Namun demikian, dia jelas merupakan yang terbaik di wilayah terpencil ini, wajahnya yang murni tampak seperti permata yang belum tersentuh, menunggu untuk diukir. Likie tidak fokus pada fitur wajahnya melainkan pada meniru yang lembut dan seputih salju, lebih tepatnya, garis-garis yang sedikit bersinar di sekelilingnya. Itu benar-benar mirip kalung, tapi bentuk bagian dadanya tersembunyi di balik kemejanya. Dia juga merasakan pria itu direfleksikan sehingga dia menarik bajunya untuk menyembunyikan simbol itu. Siapa namamu? Dia bertanya. Leluhur, namaku Zhu Xijing. Murid itu berbicara dengan kepala menunduk. Meski tetap menjaga ketenangannya dan berbicara dengan cukup jelas, dia tetap berhati-hati seperti biasanya. Perlombaanmu tebane, sangat jarang. Likie berkata sambil mengamatinya. Sebagian besar ingatannya telah kembali sehingga dia menjadi lebih berpengetahuan dari sebelumnya. Dia juga memiliki sumber lain selain leluhur gila. Xijing semakin menundukkan kepalanya, tidak berani menatap matanya. Dia tidak tahu harus berbuat apa selain merasa gugup. Meskipun mutebane sangat langka di tiga dewa dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang, mereka masih diisolasi secara massal, tidak ada yang mau menerima seseorang sebagai murid. Saya tidak menyangka akan melihatnya di sini. Dia tersenyum, menyadari banyaknya rahasia balapan. Jantung gadis itu berdetak kencang, tidak mengetahui hasil dari wahyu ini. Dia diam-diam berkata, Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk membayar kembali Grand Swat karena telah menerimaku. Tidak terlalu banyak silsilah dao yang mau menerima mutebane sebagai muridnya, tapi Grand Swat juga tidak melakukannya karena izin. Setelah dibuang ke wilayah ini, mereka kekurangan rekrutmen. Bahkan manusia pun tahu bahwa bergabung dengan sekte yang jatuh ini berarti masa depan yang suram. Bakat si Jing tidak buruk sama sekali, satu-satunya hal yang memalukan adalah asal-usulnya sehingga tidak ada sekte yang mau menerimanya. Sebaliknya, Grand Swat tidak dalam posisi untuk pilih-pilih. Saya tidak memiliki prasangka buruk terhadap ras Anda. Likie mewakili lengan bajunya dan berkata, Ada banyak sekali ras di dunia dan mereka semua ada karena suatu alasan. Dia menghela nafas lega karena jika dia membenci rasnya, hanya satu kata darinya berarti pengusiran dari sekte tersebut. Energimu sebenarnya murni, tapi masih lemah. Likie menilai, Hem, hukum ekonomimu hanyalah sebuah cabang kecil dari kitab suci yang gila. Itu karena saya tidak mampu, hanya bisa belajar di permukaan saja. Dia berkata dengan malu, yang benar adalah bahwa budidayanya cukup bagus di Grand Swat, magang sejati tingkat 6. Master sekte hanya berada di tingkat ke-9 dan dia jauh lebih muda. Di Grand Swat, dia bahkan bisa dianggap sedikit jenius. Jika bukan karena rasnya, sekte kuat di bawah pengadilan gila akan berusaha merekrutnya dengan tergesa-gesa. Biarkan aku melihat latihanmu. Dia memerintahkan tanpa menghakimi. Dia terkejut tetapi tidak berani menolak dan turun ke tanah dengan menyilangkan kaki dan tangan di dada. Dia fokus untuk menyebarkan anima melalui hukum merenungkannya. Cahaya cemerlang menonjol dari tubuhnya dengan bayangan samar tiga kaki di atas kepalanya. Ini adalah animasinya, pingsan karena budidayanya yang lemah. Nasib aslinya keluar dan menyatu dengan hewan itu. Butuh beberapa saat tetapi relatif lancar. Animanya juga bermeditasi dan menyerap energi primal. Energi ini membasu tubuhnya sebagai ekosistem kecil yang terbentuk di perut. Itu menyerap energi primal yang dilepaskan oleh anima dan mengubahnya menjadi aliran yang menuju ke satu tempat. Menggunakan anima untuk menyerap energi primal, ini adalah metode budidaya tiga dewa. Selanjutnya, mengubah energi primal ini menjadi energi sejati, sesuatu yang tidak dibatasi oleh dunia. Inilah perbedaan terbesar antara metode budidaya tiga dewa versus sembilan dunia dan tiga belas benua. Energi duniawi dari energi kesembilan dan energi kekacauan di energi semuanya berasal dari langit dan bumi. Itu berarti para penggarap di sana akan tertahan oleh entitas ini, tidak dapat langsung keluar. Ini tidak terjadi pada tiga dewa. Para pembudidaya di sini memiliki energi yang berasal dari anima, bukan dari dunia. Di dua dunia lainnya, hanya dewa tertinggi dengan tiga totem kaisar dengan tiga keinginan yang benar-benar dapat mengembangkan anima. Intinya, dasar budidaya di sana jauh lebih lambat. Di alam awal, para kuat dari dunia ini pada dasarnya sama. Namun, pada tingkat kekuasaan atau sejenisnya, para penggarap tiga dewa memiliki keuntungan. Itu berarti bahwa dalam perjalanan menuju asal mula, kaisar dengan dua belas wasiat lebih lambat dibandingkan kaisar sejati dalam hal budidaya. Oleh karena itu, retakan akan terus melebar. Likie terus mengamatinya. Dia bisa dianggap ahli dalam metode budidaya tiga dewa saat ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia membuka matanya dan melihat dia diam-diam mengawasinya. Leluhur, aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Dia berbicara dengan rasa takut sambil melihat ke bawah ke tanah. Dia dengan tenang menjawab, fondasi Anda relatif stabil. Yang kurang dari Anda adalah pemahaman tentang hukum budidaya. Itu tidak cukup dan harus diperkuat untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Dia dan leluhur gila telah berdebat tentang metode penanaman ini sejak lama, kelebihan dan kekurangannya. Kembalinya ingatan ini membuatnya cukup ahli. Saya bodoh, tidak mampu mewujudkan dan mengendalikan sistem DAO. Dia diam-diam berkata, dia tidak bisa disalahkan. Grandsword telah jatuh dengan sedikit manfaat hukum yang mereka miliki. Jadi, metode mereka cacat, jadi bagaimana dia bisa melakukan terobosan dengan baik. Sistem DAO Insane Court dibuka oleh Insane dan membentang lebih dari 10 juta mil. Wilayah dalam membentuk dunia yang terpisah. Inilah perbedaan lain antara tiga dewa dan dua dunia lainnya. Garis. Keturunan terakhir, bahkan garis keturunan-keturunan, dibangun di atas tanah itu sendiri. Di sini, hanya kaisar sejati yang bisa membuka sistem DAO. Mereka juga harus cukup kuat untuk mencapai asal DAO. Pihak yang lebih lemah tidak dapat melakukan hal tersebut. Pada tingkat yang tepat, mereka menyerap kekuatan surga di langit dan membuka dunia mereka sendiri dengan asal DAO. Mereka kemudian menyempurnakan tanah tersebut dan mengubah seluruh area dengan DAO yang mencakup semuanya sehingga menghasilkan sistem DAO. Leluhur gila menyempurnakan lokasi sepi menjadi tanah DAO dan membuka dunia di sana. Dia menambahkan asal DAO untuk menciptakan sistem dengan Insane Scripture sebagai pilar utamanya. Dengan kata lain, di wilayah Insane Court, semua metode penanaman berasal dari prinsip utama Insane Scripture. Sungguh menakjubkan, datang dari pikiran puncak keberadaan. Mengolah hukum sesuai dengan kitab suci di sini akan memungkinkan seseorang untuk dekat dengan tanah tersebut. Pada tingkat kekuatan tertentu, mereka akan mendekati asal DAO itu sendiri. Ini membuat seseorang menjadi lebih kuat dan meningkatkan kecepatan pengeremannya. Ini juga berarti bahwa pengembangan sistem yang berbeda di wilayah ini akan menyebabkan terjadinya siklus. Kecepatannya akan lebih lambat tanpa bantuan apapun dari tanah dan asal DAO. Alasan mengapa si Jing tidak bisa mendekati tanah DAO di sini adalah karena hukum penanamannya hanya sebagian kecil dari kitab suci, hampir tidak menyentuh permukaan. Sederhananya, hukum pedang besar adalah versi cabang samping yang lebih rendah dan tidak lengkap. Likie berkata dengan datar sambil memandangi gadis yang ketakutan itu, hukummu termasuk dalam cabang dari kitab suci yang gila, sesuatu yang sangat sepelek. Saya akan memberi Anda beberapa mantra. Terserah Anda apakah Anda bisa menghafal dan memahaminya. Dia tidak bisa mendengarkannya sendiri. Ini adalah berkah dari surga, sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain, namun dia adalah penerima manfaatnya saat ini. Terima kasih, leluhur. Dia bersujud di tanah, emosinya meluap-luap. Dengarkan baik-baik, aku tidak akan mengulanginya lagi. Ucapannya sebelum melantunkan mantra, dia buru-buru berkonsentrasi untuk mengukir setiap kata-katanya ke dalam pikirannya. Meskipun dia tidak bisa memahaminya saat ini, menghafalnya saja sudah cukup. Pada saat ini, tanpa menyebutkan dasar dari insane skripter, Likie mengetahui seni tertinggi dan hukum rahasia seperti telapak tangan. Setelah menyelesaikan pertunjukannya, dia mengganti lengan bajunya dan berkata, pergilah sekarang. Ya, leluhur. Dia membungkuk lagi, benar-benar percaya bahwa dia adalah nenek moyang insane. Jangan panggil aku leluhur mulai sekarang, itu terdengar tua. Panggil aku bangsawan muda. Dia dengan santai berkomentar, ya, bangsawan muda. Tentu saja dia tidak menolak dan pergi dengan hormat. Dia mulai bermeditasi lagi dengan mata terpejam, seolah-olah berubah menjadi patung. Di dalam istana nasibnya ada tanah pinggiran tak terbatas dengan cahaya yang berdenyut penuh energi. Kekuatan dao dan hukum disimpan di dalam, terus disempurnakan olehnya. Grand daonya telah berubah menjadi negeri ini. Dao dari sembilan dunia dan tiga belas benua semuanya hancur, tapi menurutnya ini bukanlah hal yang buruk. Setelah kehancuran, apa yang tersisa menjadi makanan bagi negeri ini, semua fondasi dao, vitalitas, dan hukum yang telah dipol sebelumnya. Sebuah benih muncul di langit yang berkelap-kelip, tertinggi tiada taranya dan dihasilkan selama berabad-abad. Benih itu habis selama perjalanannya melewati lautan eksekusi. Kelihatannya seperti tertidur tetapi dia bekerja keras. Itu termasuk segalanya, nasib sebenarnya, empat simbol istana, dan tiga bejana. Setelah dipol oleh petir, ia juga memiliki kekuatan hidup yang kuat. Engah, ia mendarat di tanah pinggiran kota dan menggali lebih dalam. Tiga belas istananya berputar dan mengeluarkan udara kehidupan seperti nektar. Fenomena visual muncul di mana-mana. Ini adalah jalan yang harus dia ambil, alasan kedatangannya di dunia ini. Dia mengembangkan sesuatu yang sepenuhnya unik, bukan sistem yang mapan dari dunia manapun. Dengan kata lain, dia akan menciptakan sistem penanaman baru sebagai persiapan untuk zaman baru. Tentu saja, ini adalah wilayah yang belum dipetakan tetapi dia tetap percaya diri dan sabar dalam pencarian ini. Ringkasan dari sistem baru ini adalah, menanam benih untuk menumbuhkan pohon guna memanen buah dao. Jalan ini membutuhkan takdir sejati dan grandao seseorang untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Apalagi semuanya berasal dari diri sendiri. Diriku adalah dao, dao adalah takdir yang sebenarnya, tidak lagi menggunakan takdir yang sebenarnya untuk mengendalikan grandao atau menggunakan grandao untuk mendukung takdir yang sebenarnya. Dengan demikian, seseorang tidak perlu lagi bergantung pada langit dan bumi. Itu berarti dia bisa melompat keluar dari kekangan duniawi sambil mengubah segalanya menjadi bagian dari takdirnya yang sebenarnya. Inilah alasan mengapa dia ingin datang ke tiga dewa. Tanah ini telah terbebas dari belenggu, tidak ada kehendak surga atau kendali lainnya di sini. Dia bisa menciptakan grandao-nya sendiri tanpa perlawanan terhadap perlawanan di dunia seperti ini, situasi ideal untuk zaman barunya. Beberapa saat kemudian, tuna yang mulai tumbuh keluar dari tanah. Ia cukup kecil dan tidak akan bertahan di negeri lain manapun. Likie telah bekerja keras untuk membangun fondasi yang kuat di sembilan dunia dan tiga belas benua. Fondasi ini akhirnya menjadi lahan subur untuk tumbuhnya benih dao miliknya. Hal ini diperlukan untuk menjamin awal yang kuat bagi zamannya. Jika tidak, semuanya akan menjadi pavilion di udara. Pentingnya fondasi yang kokoh agar sebuah bangunan dapat menembus langit. Jika tidak, akibatnya akan terjadi suara gemuruh yang keras saat jatuh ke tanah. Tanah pinggiran sangat diperlukan untuk jalan dan zaman barunya. Semua jaraknya sejauh ini adalah menyambut jalan ini dan membuka halaman baru. Tunas kecil itu mulai tumbuh dengan lambat. Namun demikian, itu penuh dengan kekuatan yang berasal dari energi Grendao, Anima, dan Chaos. Ini melambangkan awal kesuksesan. Selanjutnya, dia adalah Grendao dan Grendao adalah dia. Langit dan bumi akan menjadi dia juga. Setelah beberapa hari, pendukung terbesar Grendao, yang sengping, akhirnya tiba. Dia adalah satu-satunya leluhur yang masih hidup dari Grendao, satu-satunya dari sekte ini yang dapat berbicara di pengadilan. Misalnya, Zuki mungkin adalah master sekte, tapi setidaknya ada 800 sekte lemah lainnya yang mirip dengan Grendao di Insane dan banyak sekte yang lebih kuat. Jadi, Grendao tidak berarti apa-apa di wilayah ini. Oleh karena itu, Zuki masih seorang junior yang tidak disebutkan namanya, tidak dapat mengatakan apapun di pengadilan. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki hak istimewa untuk memasuki dinasti utama. Sengping juga yang terkuat di Grendsward sehingga budidayanya tidak buruk. Karena dia sudah hidup lama, dia tahu banyak tentang sistem Dao. Oleh karena itu, dia masih bisa mengutarakan pendapatnya di pengadilan. Zuki dan para tetua lainnya secara pribadi menyambutnya dengan penuh hormat. Ini adalah satu-satunya orang besar yang mampu disekte mereka sekarang. Dia berkontribusi besar terhadap kelangsungan hidup mereka, tidak peduli betapa besarnya hal itu. Tanpa dia, mereka akan benar-benar jatuh ke dalam jurang yang dalam, tidak akan pernah bisa keluar. Dia adalah seorang lelaki tua yang berkembang meskipun merupakan yang tertua di sekte dengan kulit merah muda, penuh vitalitas. Dia pernah mendengar tentang Likie, leluhur kelahiran kembali ini. Meski begitu, dia tetap mendengarkan laporan yang lebih detail dan merenungkannya dengan tenang setelahnya. Bagaimana pertandanya? Leluhur, Zuki menyela kesunyian. Dia cukup gugup karena sekte mereka mengandalkan leluhur yang terlahir kembali untuk bangkit kembali. Saya khawatir saya juga tidak punya cara untuk memverifikasinya. Sengping akhirnya menjawab, nenek-nenek moyang dari pengadilan gila tidak dapat diduga. Aku hanya setitik pasir, bagaimana aku bisa melihat menembus sesuatu. Ditambah lagi, jurang mautnya terlalu tua dan tidak bisa dilacak, menurutku tidak ada orang yang saat ini berada di istana bisa mengingat nenek moyang di masa lalu. Pengadilan gila memiliki sejarah yang panjang. Pada awalnya, itu berada pada tingkat keabadian suatu sistem, bukan tingkat segudang. Namun, hal itu menurun dan jatuh dari tingkat abadi ke tingkat kekuasaan dan kemudian berkali-kali. Dengan demikian, tiga dewa memiliki batasan yang jelas antara masing-masing alam di atas sistem kekuatan yang terpisah. Butuh beberapa generasi agar garis keturunan abadi bisa turun ke tingkat yang tak terhitung banyaknya. Jadi, garis keturunannya sendiri tidak mengetahui berapa banyak nenek moyang yang dimilikinya. Namun, salah satu yang bisa dikuburkan di jurang maut adalah generasi pertama atau kedua era yang sama dengan leluhur gila. Bagaimana para junior sekarang bisa mengenali nenek moyang mereka jutaan tahun yang lalu? Oleh karena itu, verifikasi terlalu sulit bagi Yang Sengping. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zuki tidak tahu harus beruat apa lagi. Mereka tidak bisa langsung menemui Likie dan menanyakan apakah dia asli atau palsu. Rasa tidak hormat seperti itu akan mengakibatkan kehancuran jika dia ternyata-nyata. Sengping berpikir lagi, ini memang merupakan masalah yang sulit karena konsekuensinya yang serius. Jika pria itu nyata dan sekte tidak memperlakukannya dengan baik, itu juga merupakan dosa ketidakpantasan dan rasa tidak hormat. Tapi jika dia palsu, itu juga akan sangat memusingkan, sesuatu seperti berkonspirasi dengan orang luar untuk menipu pengadilan. Mengapa kita tidak meminta pengadilan untuk mengirim seseorang ke sini? Kata seorang tua. Tidak, jika dia tidak nyata, konsekuensi buruk juga menanti kita. Sesepuh lainnya tetap berhati-hati. Seluruh kelompok menjadi gelisah dengan konsekuensi yang mungkin terjadi. Saya akan mengundang dia kembali ke Insanekor. Sengping mendapat ide. Zuki terkejut dan berkata, leluhur, itu adalah jalan yang tidak bisa kembali jika terjadi kesalahan. Jika masalah ini berhenti di sekte mereka, maka masih bisa diselamatkan. Setelah Li Kie dibawa ke dinasti utama, akan lebih buruk jika terjadi kesalahan. Saya akan berbicara dengan Ratu tentang hal ini. Sengping berkata, situasi di sana juga rumit. Ratu menginginkan terobosan, mungkin ini adalah kesempatan yang baik. Ini jelas sebuah pertaruhan. Jika kami menang, sekte kami mungkin akan bangkit kembali. Jika kita kalah, semuanya berakhir. Kelompok itu saling melirik, menyadari bahwa Sengping perlu mengerahkan upaya besar untuk ini, tidak mudah bagi seseorang dengan tingkat kekuatan seperti dia untuk berbicara dengan keluarga kerajaan. Sejumlah besar sumber daya dan upaya akan dikeluarkan untuk mencapai hal ini. Zuki dipenuhi gigi dan berkata, tidak ada ruginya lagi. Menjaga area ini di mana bahkan burung pun tidak mau membuang air besar. Kita sudah berada di posisi paling bawah, Jadi bagaimana jika kita terjatuh? Sebagai ketua sekte, dia memiliki kekuatan untuk membuat keputusan tentang nasib sekte. Tersebut, kami setuju dengan pandangan master sekte. Para tetua bertukar pandangan dan merasa mengambil risiko tidak masalah. Memang tidak ada ruginya bagi mereka. Kemudian sudah memutuskan, Sengping berkata, saya akan pergi menemui leluhur dan meminta kembali ke pengadilan gila. Para tetua dan Zuki membungku dalam-dalam ke arah Sengping dan berkata, masa depan sekte ini terserah Anda, leluhur. Kami akan mengikuti semua perintah Anda. Dia satu-satunya yang bisa melakukan sesuatu di pengadilan sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah mengandalkannya. Saat ini, Li Kie sedang bermeditasi. Percikan dao tumbuh di negerinya dengan energi unik, mirip dengan energi kekacauan atau afinitas emosi dan keinginan, atau sesuatu seperti kekuatan grendao. Dia akhirnya membuka matanya dan menemukan Zhu Xijing berdiri di sana. Bangsawan muda, yang senior ada di sini untuk menemuimu. Dia telah mengubah alamatnya. Dia mengangguk dan berkata, biarkan dia masuk. Dia segera keluar untuk mengundang Sengping. Sementara itu, lelaki tua itu merasa cukup tegang. Bagaimanapun, dia akan bertemu dengan leluhur generasi pertama dari Insanekor. Dia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri setelah melihat Xijing. Ketabahan mentalnya tidak buruk sebagai juara sejati. Ada juga tujuh belas alam dalam tiga dewa. Sembilan yang pertama milik karakter kecil, miliaran dan miliaran dari mereka sebagai mayoritas penghuni tiga dewa. Semuanya berada di bawah klasifikasi umum, magang sejati. Rana ini memiliki sembilan tingkat, dari magang sejati tingkat pertama hingga magang sejati tingkat sembilan. Delapan alam lagi muncul setelah ini, prajurit sejati, manusia sejati, pahlawan sejati, juara sejati, raja sejati, orang suci sejati, dewa sejati, dan kaisar sejati. Masing-masing wilayah kemudian dibagi menjadi tiga wilayah kecil di luar kaisar sejati. Kekuatan alam terakhir ini tidak dapat diklasifikasikan dengan mudah. Rumor mengatakan bahwa ada alam lain setelah ini, abadi sejati. Namun, belum ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Sengping masuk ke dalam dan melihat Likie sementara gadis itu diam-diam keluar dari kamar. Keturunan pedang agung, yang Sengping, menyambutmu, leluhur. Dia segera turun ke tanah dan menunjukkan rasa hormatnya. Dalam pikiranku, tidak peduli apakah pria itu asli atau palsu. Upacara ini diperlukan kalau-kalau pria itu nyata, tidak melakukan hal ini akan menjadi ketidak sopanan terbesar. Bangkit, Likie mengulurkan tangannya sambil tetap duduk dalam posisi berbaring. Sengping bangkit dan tidak tahu harus berkata apa setelah melihat pria itu secara utuh. Dia masih terlalu muda dan terlihat cukup biasa untuk dilupakan begitu saja. Pemuda berpenampilan biasa ini tidak memiliki aura yang menindas atau energi sejati yang besar. Tidak ada yang akan percaya orang seperti ini mengaku sebagai nenek moyang mereka. Faktanya, mereka akan memukulnya dengan kasar atau berpikir gila. Sayangnya, Likie berada di peti mati yang mengambang di jurang maut. Hal ini meyakinkan yang Sengping sebaliknya. Bolehkah saya bertanya bagaimana cara memanggil Anda, leluhur? Dia mengumpulkan keberanian dan bertanya. Likie tentu saja melihat sikap pria itu dan terkekeh, kau pasti mengira aku ini palsu, karena aku masih terlalu muda dan tidak bisa menjadi leluhur dari istana gila. Dua dari jiwa tiga Sengping meninggalkan tubuhnya karena ketakutan. Kakinya menjadi lemah saat dia memerintahkannya dan meminta maaf, saya tidak berani, leluhur. Anak kecil ini tidak berani berpikir seperti itu. Dia kemudian turun ke tanah sekali lagi. Likie menyatakan lengan bajunya dan berkata, tidak apa-apa, itu hanya sebutan kehormatan. Jika kamu tidak menerimaku sebagai leluhurmu, maka kamu boleh memanggilku, Likie. Orang tua itu bangun dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dia menyesali nasibnya dan bahkan jika dia sepuluh kali lebih berani, dia tidak akan berani memanggil pria itu dengan namanya. Namun, dia memutar otak dan tidak dapat menemukan leluhur dengan nama ini. Ditambah lagi, sudah terlalu banyak waktu berlalu. Satu-satunya nenek-nenek moyang yang masih diingat sampai saat ini adalah nenek-nenek moyang mereka, gila. Mohon maafkan pelanggaran saya karena ketidaktahuan, leluhur. Dia membungkuk lagi, tidak ingin menyinggung perasaan orang ini atau dia mungkin kehilangan akal sehatnya. Sekte itu juga akan ikut kalah bersamanya. Likie berkata, Lupakan saja, Anda di sini untuk sesuatu. Orang tua itu ragu-ragu sejenak sebelum mengungkapkan, Leluhur, si kecil ini ada di sini untuk mengundang Anda kembali ke pengadilan gila sehingga Anda dapat mengurus administrasi di sana di masa depan. Dalam pikirannya, tidak ada yang lebih baik jika Likie ini bisa mengambil alih, tidak, itu akan menjadi acara yang paling mengembirakan baginya dan sekte. Dia memandangnya dan bertanya, siapa yang bertanggung jawab saat ini? Garis keturunan darah yang mana? Leluhur, Dao kehancuran-hancur beberapa waktu lalu jadi tidak ada yang bertanggung jawab untuk saat ini, tapi ratu bertindak sebagai wali. Orang tua itu merasa tidak nyaman karena garis keturunan mereka telah kehilangan sistem kekuasaannya yang belum lama ini. Saat ini, setiap orang memiliki agendanya masing-masing dengan rencana yang tersembunyi. Mereka berasumsi untuk mendapatkan otoritas sehingga muncul sebagai leluhur yang dilahirkan kembali. Ini terlalu kebetulan, skeptisisme memang beralasan dalam kasus ini. Nenek Moyang yang terlahir kembali pasti palsu tetapi dia tidak berani membuat asumsi ini meskipun itu cukup logis. Dari sistem kekuasaan hingga sistem segudang, saya tidak tahu itu mungkin. Likie mendengus dan berkata, Orang tua dari Dristone memiliki beberapa tujuan untuk datang ke Tri Immortals. Dia menghabiskan banyak upaya dalam menciptakan pengadilan gila untuk meninggalkan sisa-sisanya bahkan jika zamannya harus dihancurkan. Dia menggunakan semua metode untuk membangun landasan yang kokoh bagi sistem ini, memungkinkannya mencapai tingkat keabadian. Sayangnya, terlalu banyak waktu telah berlalu. Itu memang menghasilkan beberapa talenta hebat yang akhirnya menjadi kaisar sejati. Sayangnya, mereka tidak sebanding dengan nenek Moyang mereka. Pelemahan tidak bisa dihindari, dari abadi hingga kekuasaan, lalu banyak sekali. Kenyataan yang diperkirakan adalah bahwa bahkan di Myriad Lineage World, Insane Core tidak dianggap sebagai sekte yang kuat. Meski begitu, meskipun lemah, ia tetaplah raksasa jika dibandingkan dengan sekte kecil seperti Gransworth. Yang terakhir hanyalah cabang kecil dari pohon yang menutupi langit ini. Baiklah, Likie berkata, sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Pengadilan gila akan makmur kembali setelah saya mengambil alih. Keputusan ini tentu saja aneh tetapi pada akhirnya, dia tetap mengenal lelaki tua itu meskipun dia adalah musuh. Hari ini, datang ke garis keturunan pria itu dan menjadi leluhur. Dia mungkin juga mengikuti arus. Grand Dao-nya masih membutuhkan waktu sehingga bermain di Three Immortals dapat membuat perjalanan ini menjadi lebih berharga. Kembalinya kamu akan seperti matahari terbit. Sengping langsung menambahkan. Namun, dia bingung selanjutnya, leluhur, iya. Pada akhirnya, dia hanyalah karakter kecil dalam skema besar. Dia adalah master dalam Gransworth tetapi dalam sistem ini, dia hanya ahli biasa. Jadi, ada hal-hal di luar kendalinya. Bahkan jika dia memenuhi syarat untuk pergi ke pengadilan, dia hanya akan menjadi pejabat lain. Perbandingan yang lebih dekat adalah peran pemimpin seksi dalam sistem sekte. Coba pikirkan, bagaimana mungkin orang seperti dia bisa langsung membawa, leluhur, ke pengadilan. Dia tidak bisa mengadakan pertemuan dengan orang-orang besar di sana untuk berdiskusi dengan orang ini. Teruskan, kata Likie. Orang tua itu tersenyum kecut, leluhur, keadaan panik terjadi setelah kehilangan Kaisar meninggal. Saya hanya bukan siapa-siapa, tidak mampu mengambil keputusan apapun. Yang bisa saya lakukan hanyalah meminta Anda kembali ke dinasti dan berbicara dengan ratu dan tetua lainnya tentang masa depan. Dia mengutarakannya dengan bijaksana, tidak berani terlalu belak-belakan. Saya mengerti, Likie tersenyum, kamu masih belum yakin, jadi ini adalah cara untuk menguji identitasku. Tidak, tidak, tentu saja tidak. Sengping buru-buru menjawab, anak kecil ini benar-benar mempercayai mu, tapi aku tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan leluhur saat ini. Satu-satunya orang yang dapat saya ajak bicara adalah ratu, jadi jika Anda ingin berbicara dengan leluhur yang bertanggung jawab saat ini, Anda perlu berdiskusi dengan yang mulia terlebih dahulu. Faktanya, dia dan ratu sudah membicarakan hal ini. Dia mendapatkan audiensi dengan menghabiskan sejumlah besar sumber daya. Jika ini terjadi di masa lalu, ratu mungkin akan mengasingkannya karena membicarakan sesuatu yang konyol. Hukumannya mungkin terlalu keras tapi omelan pasti akan terjadi jika dia melakukan hal seperti ini. Namun, gejolak di pengadilan saat ini menciptakan suasana yang sulit. Cabang ratu juga menginginkan terobosan. Oleh karena itu, mereka ingin mengambil risiko membiarkan Sengping membawa kembali leluhur ini ke pengadilan sebelum mengambil keputusan. Tentu saja, hal ini harus dilakukan secara rahasia karena akan merugikan ratu jika orang lain mengetahui bahwa dia palsu. Itu bisa mempengaruhi posisi cabangnya di sistem Dao saat ini. Perselisihan politik selalu tak terhindarkan bahkan dalam siklus yang tiada akhir. Li Kie berkata dengan santai, menyadari apa yang sedang terjadi meskipun Sengping berusaha menyembunyikannya. Yang bisa dilakukan lelaki tua itu hanyalah memaksakan senyum, tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, saya ingin melihat apa yang sedang dilakukan grup Anda. Li Kie cukup gembira, terlalu mudah baginya untuk meratakan semua pertentangan. Namun, pikirannya terfokus pada budidaya Dao. Hal-hal lain dapat dengan mudah diselesaikan sepanjang jalan. Anak kecil ini sudah menyiapkan kereta, bolehkah saya bertanya kapan Anda ingin berangkat, leluhur? Sengping senang melihat Li Kie begitu santai. Sekarang juga, kata Li Kie. Si kecil ini akan bersiap sekarang juga. Sengping sangat ingin menyelesaikan ini secepat mungkin untuk mengurangi kemungkinan orang lain mengetahuinya. Saat mereka hendak pergi, Li Kie dengan santai menunjuk ke arah Zhu Sijing dan berkata, Gadis ini akan menemaniku. Saya ingin ada Mu Tebane. Kelompok itu terkejut melihat hal ini. Banyak yang tidak menyukai balapan khusus ini, apalagi membawanya. Sijing sendiri lengah. Yang lain menjaga jarak darinya tetapi dia baik-baik saja hanya tinggal di Grand Swat dan tidak memiliki tujuan lain dalam hidup. Paling tidak, dia bisa tinggal di sini bersembunyi tanpa karena takut akan pengejarnya. Terpilihnya Li Kie terjadi terlalu tiba-tiba bagi anggota kelompok lainnya dan Sijing sendiri. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi kejutan yang menyenangkan ini. Aku, aku. Dia tidak bisa menyelesaikan satu kalimat pun setelah sekian lama. Sijing berkemas dan ikuti leluhur. Zuki mencoba membangunkannya dari kebingungannya. Dia segera pergi mengambil barang-barangnya dan kembali ke sisi Li Kie. Zuki memperingatkannya lagi, lakukan pelayanan yang baik padanya, Sekte. Ini bergantung pada Anda. Oleh karena itu, dia menyerahkan beberapa harta berharganya dan berbisik. Jika kamu kehabisan uang di pengadilan, pergilah menggadaikannya agar tetap terlihat bagus. Dia cukup berharap pada dirinya sendiri karena jika Li Kie benar-benar seorang leluhur pendiri, maka dia pasti akan memiliki otoritas di istana di masa depan. Jika nanti dia bisa dihormati dengan tinggal bersamanya, maka masa depan Sekte mereka menjadi lebih menjanjikan. Oleh karena itu, dia berusaha keras dan memberikan beberapa barang yang paling berharga kepada Sijing. Sekte mereka masih perlu mempertahankan penampilan yang baik di lapangan. Kelompok itu berada di pintu masuk sekarang. Leluhur, kami berada di daerah terpencil tanpa portal Dao, jadi saya secara khusus memanggil kereta dari Arogance Enterprise. Sengping segera memberitahu Li Kie. Sebuah Sekte pada tingkat ini secara alami tidak dapat memiliki portal. Sekalipun mereka dapat membangun platform tersebut, mereka tidak akan mampu menanggung biayanya. Ehem, sebuah suara datang dari kereta yang langsung muncul di depan mereka. Tuan-tuan, Anda meminta tumpangan. Seorang lelaki tua bertanya dengan sepasang mata yang bersinar, jelas seorang ahli. Delapan kuda naga sedang menarik kereta tua namun megah ini. Biasanya, yang Sengping akan terlalu berhemat untuk meminta hal seperti ini tetapi dia memutuskan untuk menghabiskan banyak uang hanya untuk Li Kie. Leluhur, tolong. Dia memberitahu Li Kie. Pria itu tidak langsung naik karena dia sedang melihat lambang di kereta. Bentuknya tidak terlalu besar, berbentuk kapak atau hiasan batangan pada sebagian anting. Di bawah terukir kata, Arogansi. Sengping cukup gugup, takut kalau Li Kie menganggap meja dan pesta resepsinya tidak cukup mewah. Ya, bagaimana Sengping bisa berusaha mengerahkan tenaga? Identitas Li Kie belum terkonfirmasi sehingga mereka tidak bisa pergi ke pengadilan dengan meriah. Dia akhirnya menghela nafas lega setelah melihat pria itu naik kereta. Tuan-tuan, kita akan tiba di istana dalam tiga hari. Sopir itu berteriak dan berangkat. Kereta itu melaju menuju Cakrawala dengan kecepatan kilat, jauh melebihi kecepatan perjalanan seorang juara sejati seperti Sengping. Hal ini membuatnya setara dengan harganya yang mahal. Li Kie memandangi kuda-kuda naga yang terbang itu dan tersenyum, Arogansi, ya. Agak menarik. Leluhur, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini tetapi ini adalah kereta terbaik di tiga dewa. Selama seseorang bisa membayar, mereka bisa pergi kemana saja dengan gerbong ini, bahkan ke dunia abadi dan dunia kekaisaran. Ini mungkin satu-satunya perusahaan yang memiliki kemampuan ini. Kedengarannya cukup mumpuni. Li Kie tersenyum. Dalam tiga dewa, seseorang tidak akan bisa melintasi sistem Dao jika mereka tidak terhubung. Namun, Arogans Enterprise bisa pergi kemana saja. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa hebatnya Merea. Ini adalah silsilah terkaya di tiga dewa, tapi ini bukan sistem Dao, hanya semacam entitas bisnis. Gerbong-gerbong ini hanyalah bagian yang sangat kecil. Sengping menambahkan, Perusahaan ini baru, kan? Li Kie tersenyum, memahami apa yang sedang terjadi. Benar, ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan banyak silsilah Dao di tiga dewa. Sengping berkata, sekitar satu miliar tahun yang lalu, seorang pemuda berusia sekitar 12 atau 13 tahun membuat pernyataan yang berani untuk menjadi orang terkaya di dunia. Pada awalnya, semua orang mengira dia sedang bercanda, anak sapi yang cuek. Namun, tidak ada yang mengharapkan dia untuk benar-benar berhasil dan menciptakan perusahaan terbesar di tiga dewa yang menghubungkan semua lokasi. Ini memungkinkan dia memiliki toko di sistem Dao manapun. Sengping bersemangat, membicarakan hal ini karena banyak legenda tentang perusahaan arogansi, lebih dari cukup untuk menyusun sebuah buku. Ada pepatah dalam tiga dewa, hanya pembeli yang kekurangan uang, kesombongan tidak pernah kekurangan barang dagangan. Selama Anda mampu membayar harganya, mereka dapat memenuhi semua permintaan. Bahkan beberapa harta dari silsilah abadi bisa dibeli. Dia melanjutkan, setelah mendengar ini, Likie tersenyum dan bertanya kepada pengemudi, perusahaan Anda menjual semuanya. Tuan, selama Anda mampu membayar harganya, kami dapat memberikan Anda apa saja. Pepatah itu sepenuhnya akurat. Sopir itu dengan bangga menyatakan, senang mendengar. Likie menawarkan, kalau begitu, beritahu tokomu bahwa aku ingin membeli True Immortal. Uang bukanlah masalah, saya tidak kekurangan uang, hanya dewa sejati. Uh, sopir itu tercekat setelah mendengar ini, tidak tahu bagaimana harus merespons meskipun dia adalah seorang profesional berpengalaman. Sengping juga terkejut, di mana seseorang akan membeli True Immortal di dunia ini. Ini adalah keberadaan mitos yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kamu cukup lucu, sopir itu terbatuk-batuk. Mereka memang tidak tahu di mana muncul jika Likie dapat mengumpulkan pembayarannya. Saya tidak bercanda sama sekali. Likie dengan tenang berkata, katakan pada atasanmu bahwa aku ingin mengakuinya, uang tidak masalah. Saya akan menunggu di Insane Corp. Ekspresinya terlihat cukup serius sehingga pengemudinya teringat. Biasanya, pengemudi akan berasumsi bahwa hanya orang gila yang akan menyombongkan diri karena mempunyai cukup uang untuk membeli sesuatu yang tidak ada. Masalahnya adalah Likie sama sekali tidak terlihat seperti itu. Sengping juga tidak mengatakan apa-apa, memiliki perasaan yang sama dengan pengemudinya. Sayangnya, orang ini seharusnya adalah nenek moyang mereka dan tidak boleh gila. Dia juga tidak merasa bahwa Likie sedang bermain-main dengan Arogance Enterprise, tidak banyak yang berani melakukan hal seperti ini karena mengetahui kekuatan kelompok ini. Kereta itu melaju dengan cepat melintasi langit saat Likie menikmati pemandangan di bawah. Dari segi penampilan, geografi di bawahnya tidak jauh berbeda dengan dunia 9 dan 10. Namun, pada tingkat kekuatan tertentu, seseorang akan merasakan bahwa setiap inci tanah yang termotivasi ini dipenuhi dengan kekuatan dao. Seluruh sistem disempurnakan oleh leluhur gila. Tanah telah menjadi batas asal dao. Setelah bertahun-tahun terakumulasi, tanah tersebut tetap luar biasa meskipun mengalami penurunan yang cepat. Bayangkan saat itu, sistem dao ini seperti bintang di langit, membentang tanpa henti. Saat ini, hanya dunia kecil ini yang tersisa. Likie melihat keperbatasan dan berkata, Sengping merasa sentimental. Dia belum pernah melihat daratan itu ketika berada pada tingkat keabadian, tetapi dia telah mendengar betapa luasnya daratan itu. Sayangnya, itu hanya silsilah segudang saat ini. Istana Kerajaan Insane adalah pusat dari keseluruhan sistem karena sumber dao di sana. Pasang surut perubahan dan waktu tidak menjadi masalah, istana akan selalu menjadi pusat politik. Meskipun pengadilan gila kemudian melahirkan lebih banyak kaisar sejati, mereka masih memilih untuk memerintah wilayah ini daripada membangun sekte mereka sendiri. Kaisar sejati masih perlu mencapai level leluhur gila sebelum menciptakan sumber dao mereka sendiri. Saat itulah mereka benar-benar memenuhi persyaratan untuk memulai sekte mereka sendiri. Jika tidak, itu akan menjadi usaha sia-sia. Memisahkan vaksi mereka dari sistem Insane akan sangat mengurangi kekuatan mereka. Setiap generasi dalam tiga dewa dapat menghasilkan satu atau beberapa kaisar. Namun, seseorang yang mampu membuat sumber dao mungkin tidak tersedia selama beberapa generasi. Istana Kerajaan adalah kota yang sangat besar, luasnya melebihi apa yang bisa dilihat mata. Ia telah mengalami pasang surut, hancur dan dibangun kembali berkali-kali. Generasi manusia yang tak terhitung jumlahnya telah lewat di sini. Meski begitu, ia tetap berdiri. Selama silsila dao dan sumber dao masih ada, kota kuno ini juga akan tetap ada. Pegunungan memimpin dengan megah dengan bangunan di mana-mana. Miliaran penduduk yang ada di sini, jadi akan lebih tepat jika menyebut tempat ini sebagai kerajaan daripada kota. Di area tengahnya terdapat arsitektur megah, mengjulang hingga sembilan cakrawala. Ini adalah istana kerajaan dari pengadilan gila. Karakter yang paling berpengaruh dalam sistem ini belum tentu adalah kaisar atau dinasti yang berkuasa. Meskipun demikian, proses pengambilan keputusan selalu datang dari sini. Tokoh-tokoh yang paling berpengaruh selalu bercita-cita untuk memerintah istana ini. Ini adalah simbol kekuatan seluruh sistem. Jadi, makhluk yang lebih kuat di luar istana kerajaan tidak dapat dianggap sebagai cabang utama karena sumber dao ada di sini. Oleh karena itu, mudah untuk membayangkan betapa pentingnya tempat ini bagi silsilah dao. Gerbong-gerbong rekonstruksi ke lapangan di jalan-jalan besar. Semua orang tampak sangat kecil saat mereka mengalir di lautan manusia. Zhu Xijing tercengang melihat pemandangan megah istana kuno ini. Berada di tempat terpencil seperti Grand Swat membuatnya merasa seperti gadis desa yang mengunjungi kota besar untuk pertama kalinya, tidak, bahkan lebih terkejut lagi. Li Kiei hanya melihatnya sekilas sebelum menutup matanya untuk beristirahat. Saat dia mendekati sumber dao, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar. Itu juga cukup dekat dengannya, bukan hanya karena dia memiliki ingatan dan hukum dao leluhur gila tetapi juga karena Grand Dao uniknya. Sistem akhirnya bertujuan untuk melampaui metode budidaya yang ditemukan di tiga dewa. Oleh karena itu, karya seninya bertujuan untuk menjangkau banyak sekali dunia. Selama ada dao di dalam hatinya, dia akan mampu memahami segala hal lain di dunia, itulah sensasi yang dekat. Kereta itu akhirnya berhasil sampai ke istana. Xijing semakin takjub dengan auranya yang unik dan menakjubkan. Energi sejati dan kekuatan dao menjamin seluruh tempat seperti lautan. Siapapun yang berani memata-mata istana akan hancur seketika. Li Kiei tidak terlalu terkesan, tidak seperti gadis itu. Karena statusnya belum dikonfirmasi, Xengping tidak berani membuat janji besar sehingga mereka menuntut melalui pintu belakang. Kata-katanya saja tidak bisa memanggil semua tokoh besar di istana untuk menyambut kembali leluhur yang dilahirkan kembali ini. Leluhur, situasi di sini rumit dan yang mulia tidak bisa menggunakan upacara besar untuk menyambut Anda, mohon maafkan kami. Xengping takut akan kemarahan Li Kiei dan dia hanyalah seekor anjing kecil di sini, kekuatan apapun dapat menghancurkannya dengan mudah. Tidak apa-apa, suruh dia datang dan menemuiku. Li Kiei duduk di singgah sana dan diperintahkan. Meski auranya kurang, kehadirannya di sana masih membuat takut jiwa orang menindas tanpa berusaha. Bagaimanapun, dia pernah menjadi eksistensi yang menguasai segalanya, seorang tukang daging yang ahli dalam kematiannya. Menatap serius darinya saja sudah cukup menakutkan. Ini, si kecil ini akan mengirim pesan, harap tunggu, leluhur. Lelaki tua itu merasakan rambutnya berdiri tegak dengan kaki yang lemas. Dia mendapatkan kembai akalnya dan pergi untuk mengirim pesan. Dia tidak bisa bertemu langsung dengan ratu karena setidaknya ada 8.000 juara sejati lainnya di istana ini. Dia tidak istimewa sama sekali. Butuh waktu lama sebelum ratu mengizinkannya bertemu. Dia menundukkan kepalanya dan dengan hormat berkata, Yang mulia, orang yang ingin Anda temui ada di sini. Baiklah, siapkan tandunya, saya akan melihat apakah itu asli atau palsu. Ratu segera memerintahkan. Dia berasal dari Vaksiwang, salah satu dari empat kekuatan besar di istana. Gelar resminya adalah Ratu Silsila Gila. Silsila Gila adalah nama umum untuk seluruh wilayah ini. Sekte manapun yang berasal dari tempat ini dapat menggunakan nama ini. Sedangkan kekuasaan penguasa berada di istana kerajaan dan dapat mengambil nama dinasti. Namun jenis dinasti ini tidak bersifat turun-temurun dari ayah ke anak hingga keturunannya. Dengan kata lain, sistem kaisar ini dipilih oleh negara-negara besar. Dia mungkin bukan karakter yang paling berpengaruh, tapi dia jelas mewakili keseluruhan sistem. Para tiran lokal yang berkuasa mungkin saja tidak mengizinkan penindasan terhadap cabang resmi dinasti tersebut atau mereka mungkin akan diasingkan. Aturan ini perlu atau kekacauan akan terjadi. Ini adalah peraturan yang ditulis secara pribadi oleh leluhur gila sehingga tidak perlu ditanyakan lagi. Nama ratunya adalah Wang Han. Suaminya, Mendiang Kaisar, bukanlah seorang lelaki tua Jompo. Kematian terjadi secara tiba-tiba. Dia bukan berasal dari kekuatan besar tapi dia cakap dan menikahi istri yang tepat. Dia akhirnya mengumpulkan cukup dukungan untuk naik tahta. Tentu saja, dukungan terkuatnya tetaplah faksi Wang. Sayangnya, kematiannya merupakan pukulan besar bagi Wang Han dan klannya, tidak mudah untuk mendidik seseorang yang memenuhi syarat menjadi kaisar. Orang ini harus kuat selain mengetahui cara memerintah. Mereka menjadi sasaran sekarang setelah kematian. Masyarakat sangat ingin merebut kekuasaan dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, ratu menghadapi tekanan besar, khawatir akan kekacauan yang mungkin terjadi karena kurangnya simbolis pemimpin. Meskipun demikian, mereka tentu saja ingin kaisar berikutnya tetap berasal dari faksi mereka. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan kandidat yang tepat dalam waktu singkat, yang cukup membuat pusing semua orang yang terlibat. Biasanya, jika seseorang seperti yang Seng Ping mengklaim bahwa dia telah menemukan Nenek Moyang yang dilahirkan kembali, kemungkinan besar mereka akan mengusir orang itu atau bahkan mengasingkannya. Namun, karena situasi sulit saat ini, makhluk seperti Nenek Moyang akan membawa harapan bagi seluruh sistem Dao dan juga kesempatan baik bagi klan mereka. Wang Han mengambil risiko besar untuk membiarkan Seng Ping membawa leluhur ini ke istana. Pada akhirnya, mereka tidak tahu apakah dia asli atau palsu. Dia bahkan bisa menjadi mata-mata yang dikirim oleh kekuatan lain. Wang Han memasuki Aola hanya dengan Seng Ping sebagai temannya. Semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Seng Ping dengan cepat membungkus saat melihatnya dan diam-diam memberi tahu Li Kie, leluhur, ini yang mulia. Wang Han terkejut melihat pemuda itu duduk begitu saja di singgah sana. Kemunculan leluhur ini tidak seperti yang dia bayangkan. Dalam pikirannya, leluhur yang terlahir kembali dari jurang pasti memiliki rambut beruban dan aura abadi, seseorang yang dapat mengancam dunia. Namun, Li Kie di depan ini masih sangat muda dan berpenampilan biasa saja. Dia bisa saja sedang berjalan di jalan dan tak seorang pun akan meliriknya untuk kedua kalinya, ini hanyalah murid lain di antara jutaan murid di pengadilan gila. Dia segera menjadi kecewa dengan hatinya yang semakin rendah. Dia berpikir bahwa dia akan bisa bertemu dengan guru sejati, bukan orang seperti itu. Seng Ping Dia menatap Seng Ping, berpikir bahwa dia memilih murid secara acak untuk berpura-pura menjadi leluhur mereka. Seng Ping tidak berdaya, mengetahui bahwa skeptisisme itu memang beralasan. Dia memiliki pemikiran yang sama setelah melihat Li Kie untuk pertama kalinya. Kamu terlambat. Li Kie membuka matanya dan menatap Wang Han. Siapa namamu? Wang Han tidak punya niat untuk menunjukkan rasa hormat atas alasan di atas. Berlutut, tampilannya memancarkan ledakan dahsyat seperti penguasaan dunia. Kaisar sejati dan Raja Abadi akan tampil di hadapannya. Bam! Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu sebelum mendapati dirinya menyentuh tanah. Seng Ping juga merasa ngeri karena ini pertama kalinya dia melihat Li Kie marah. Belum lagi karakter minor seperti dia, semua makhluk hebat harus tergeletak di hadapan Li Kie. Wang Han berjuang untuk mendapatkan kembali pikirannya. Dia merasa ini seperti mimpi. Meskipun seorang ratu, dia berasal dari klan Wang dan tidak lemah sama sekali. Intinya berada pada level yang sama dengan mendiang Kaisar. Namun, Raja sejati seperti dia masih terjatuh di hadapannya seolah-olah dia hanyalah seekor semut. Li Kie masih belum memancarkan energi atau tekanannya yang sebenarnya, namun menutupi dinginnya saja sudah cukup. Wang Han merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak terlukiskan, langsung dari melamarnya. Dia berada di puncak rantai makanan dan semua orang akan gemetar sebelum dia bernapas. Dia menutup matanya lagi dan tidak membiarkan keduanya berdiri. Zhu Xijing yang juga ada di sana sangat terkejut. Ratu sistem Dao sedang berlutut di sana. Siapapun dari sektanya akan melakukan hal yang sama setelah bertemu ratu, tapi wanita hebat ini dipaksa untuk tunduk. Istana menjadi sunyi, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Shengping tidak berani keluar karena ketakutan tak terkendali. Kemarahan tadi hampir takut membuatnya setengah mati. Sedangkan Wang Han, dia telah melewati badai dan hujan sebelumnya untuk mempertahankan posisinya. Ini adalah seseorang yang pernah bertemu dengan Dewa Sejati sebelumnya. Oleh karena itu, dia berani dengan hati Dao yang teguh, tidak mudah menyerah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan setelah kematian Kaisar. Sayangnya, dia tidak berani menggumamkan apapun saat ini. Dia memang berusaha melawan tapi rasa takutnya terlalu besar. Kakinya menjadi lemah sehingga dia tidak bisa bangkit. Naluri memahami bahwa pria ini adalah karakter yang paling meneror, asal mula rasa takut. Likie akhirnya membuka matanya setelah sekian lama dan diperintahkan, kamu boleh bangkit. Terima kasih, leluhur. Shengping seperti mendapat amnesti dan membungku beberapa kali sebelum bangun. Terima kasih, leluhur. Wang Han diam-diam mengucapkannya tanpa berpikir. Dia langsung yakin dan mendominasi, tidak lagi berani melawannya. Dia memperhatikannya dengan baik. Harus diakui bahwa dia cukup cantik dan Zhu Xi Jing tidak ada apa-apa jika dibandingkan. Dia mengenakan gaun phoenix yang elegan dan mulia. Gaya ini secara alami megah dan kebesaran, tapi ini tidak cukup untuk menyembunyikan sosok cantiknya, payudara besar dan mengjulang tinggi seperti dua gunung megah. Lekuk pantatnya yang mesum terlihat jelas, itu bisa mengejutkan seseorang sampai ke inti dengan kenyalannya yang menyeluruh. Kakinya yang indah menonjolkan sosoknya secara keseluruhan, terpahat sempurna, dan hanya membuat pantatnya semakin menonjol. Mata poenixnya beriak dan bersemangat dengan gelombang musim gugur. Hanya satu tampilan saja bisa menarik perhatian pria manapun, menyebabkan jantung mereka berdetak lebih cepat. Kamu perlu mengubah sikapmu jika kamu menginginkan bantuanku. Li Qi Ye akhirnya berbicara. Dia menundukkan kepalanya seperti wanita kecil yang baru saja melakukan kesalahan. Dia sudah mendapatkan penjelasan apakah dia nyata atau tidak. Meskipun dia telah mempersiapkannya sejak awal mengenai apa yang harus dia katakan, semua kata-kata itu tidak dapat dia ucapkan saat ini. Pada akhirnya, yang bisa dia katakan hanyalah, juniormu menyambut kedatanganmu kembali, leluhur. Li Qi Ye berkata dengan datar, saya mengetahui situasi saat ini di pengadilan gila, tidak sulit untuk mengatasi situasi ini, hanya diperlukan kerja keras. Menjadi bodoh bukanlah suatu dosa, hanya ketika seseorang buh dan serakah. Saya mengerti, Wang Han telah menang dan menjadi sangat patuh. Sejak saya kembali, sekarang saatnya untuk mengubah sistem dao ini sepenuhnya. Li Qi Ye berkata, silsila abadi yang jatuh ke tingkat yang sangat banyak. Mungkinkah keturunan Anda melakukan pekerjaan yang lebih buruk? Tanpa perubahan, pengadilan gila tidak akan ada lagi. Jika kakek gila mengetahuinya, dia akan menghancurkan kalian semua, anak-anak tidak akan berbakti sampai mati. Wang Han dan Seng Ping tidak bisa berkata apa-apa, hanya diam mendengarkan omelan itu. Segudang adalah level terendah dalam tiga dewa. Jika garis-garis yang diuraikan ini terus berlanjut, sumber dao akan mengering bersama dengan tanah yang menguap. Sejak saat itu, hanya dunia yang hancur yang akan tersisa bersama dengan ratapan para penghuninya. Baiklah, aku lelah sekarang, kita akhiri hari ini. Dia mewakili lengan bajunya dan menyelesaikannya. Silakan beristirahat di Skyshift Hall, leluhur. Wang Han berkata dengan hormat dengan nada lembut setelah menarik nafas dalam-dalam. Tidak, aku akan tinggal di Remembrance Palace. Li Qi Ye menuntut. Ingatan, Wang Han tertegun karena dia tidak ingat apakah tempat seperti ini ada atau tidak. Itu di timur laut. Li Qi Ye berkata, sepertinya kalian semua telah melupakan banyak hal, bahkan tempat di mana leluhur gila biasa bermeditasi untuk mencari dao. Wang Han menghubungkannya. Memang ada tempat seperti itu tetapi sekarang sudah sepi, dipenuhi rumput pembohong. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sana untuk waktu yang lama. Beberapa catatan menyebutkan bahwa nenek moyang mereka telah meninggalkan tempat ini. Orang-orang berhenti tinggal di sana sehingga generasi mendatang lupa akan namanya. Mohon tunggu, leluhur. Juniormu akan menyuruh orang-orang untuk membersihkan diri. Dia membungkuk. Pergi sekarang. Li Qi Ye mengangguk. Jika tidak ada hal lain, jangan ganggu aku. Dan situasi saat ini juga merupakan ujian bagi anda. Lakukan yang terbaik. Ingat satu hal, mereka berani menghalangi jalanku. Bunuh diri tanpa ampun. Entah kenapa, dia bergidik setelah mendengar kata-kata, Bunuh tanpa ampun. Dia bisa merasakan rasa haus darah yang sangat besar menyebar ke hatinya sehingga dia segera pergi tanpa menolak. Istana peringatan masih compang kemping meskipun Wang Han berusaha membersihkannya dengan tergesa-gesa. Dia khawatir Li Qi Ye tidak akan menyukainya tetapi dia tidak keberatan sama sekali dan langsung masuk. Dia menyuruh semua orang pergi dan mulai bermeditasi di dalam ruangan. Di luar meditasi Dao, ada alasan lain mengapa leluhur gila menamakan istana itu peringatan. Dia ingin mengingat teman-teman dan keluarganya dari masanya karena ini bukan rumahnya yang sebenarnya. Tentu saja, Li Qi Ye tidak berada di sini untuk hal-hal sentimental itu. Dia punya keputusan sendiri yang tidak diketahui orang lain. Dia tampaknya telah mencapai kondisi Zen, bahkan napasnya pun tidak terdengar. Awalnya tidak ada fenomena visual, namun seiring berjalannya waktu, ia seolah mencair. Setelah diperiksa lebih dekat, ruang di sekelilingnya adalah benda yang mencair, bukan dirinya. Jika seseorang berada di dalam ruangan, mereka akan memiliki ilusi batu-bata yang saling diundang. Istana terus berubah menjadi sesuatu yang lain, sebuah pergerakan melalui dunia dan waktu yang berbeda sambil menghancurkan dan membangun kembali. Ilusi ini berlangsung beberapa saat sebelum semua batu-bata akhirnya terpasang pada tempatnya. Li Qi Ye tidak lagi berada di Remembrance, melainkan sebuah istana yang lain, tidak ada yang bisa masuk ke sini, bahkan mereka yang berasal dari pengadilan gila pun tidak. Ini sebenarnya adalah sebuah bendaharaan dengan artefak dan peti sejauh yang bisa dilihat Li Qi Ye. Li Qi Ye membuka salah satunya dan cahaya menyilaukan menyebar ke seluruh ruangan. Ada terlalu banyak harta karun untuk dihitung di sini, benda-benda menakjubkan seperti kristal hati abadi, batu giok kehangatan musim semi, dan sumur kecil dengan gemericik air emas. Logam harta karun bertumpuk satu sama lain seperti bukit. Bahkan leluhur dari istana gila pun akan menjadi gila melihat pemandangan ini. Perbendaharaan sekte mereka saat ini benar-benar lebih rendah jika dibandingkan. Li Qi Ye masih baik-baik saja, ini masih belum sebanding dengan perbendaharaan samsara di Pure. Orang tua ini masih sangat paranoid, tidak mempercayai siapapun dan meninggalkan beberapa barang bagus. Mungkin ini rencana cadangannya, Li Qi Ye tersenyum dan berkata. Leluhur yang gila bersembunyi ini secara rahasia alih-alih memberikannya kepada generasi mendatang. Dia adalah satu-satunya yang mengetahui lokasi ini tetapi karena Li Qi Ye juga memiliki ingatannya, dia dapat dengan mudah memasukinya. Inilah alasan mengapa dia memilih Remembrance. Di luar banyak harta karun, ada juga gulungan manual dirak. Semuanya mencakup segalanya, termasuk metode budidaya Insane sendiri dan metode dari sistem Dao lainnya. Banyak dari mereka yang sebenarnya tersesat di masa sekarang. Li Qi Ye dengan santai membaca, hanya untuk bersenang-senang. Dia tidak begitu tertarik karena dia sudah menentukan arah. Hukum manfaat dunia ini atau yang diciptakan oleh Insane hanyalah referensi terbaik. Kakek, tulangku patah saat itu, jadi sekarang, aku mengambil semua perbendaharaanmu. Aku ingin tahu apakah kamu akan pingsan setelah mengetahuinya. Li Qi Ye tertawa. Dia ingin melihat ekspresi leluhur gila setelah kenangan buruk, mungkin pria itu akan menjadi gila. Dia tidak ragu sama sekali dan mengambil semua barang bagus, harta karun, senjata, gulungan, dan material. Sementara itu, Wang Han secara khusus memanggil beberapa tetua tentang kembalinya leluhur mereka. Mereka adalah orang-orang kepercayaan klan yang setia sehingga dia bisa mempercayai mereka. Tidak seorang pun akan mempercayai hal ini, pejabat lain akan mengira dia palsu. Saya yakin yang mulia akan diserang dari segala arah, tidak akan mudah untuk mempertahankan kendali. Salah satu dari mereka berkata, dia secara alami memahami hal ini tetapi pada saat ini, dia sepenuhnya diyakinkan oleh Li Qi Ye dan memiliki keyakinan penuh padanya. Aku tahu apa yang memikirkan orang lain, tapi dia benar-benar seorang nenek moyang yang hidup kembali. Hal-hal lain bisa dipalsukan, tapi bukan kehadiran yang tak terpecahkan. Wang Han berkata, ini tentu saja merupakan hal yang baik untuk sistem kami, kami bahkan mungkin akan bangkit kembali di masa depan. Misalnya, di generasi ini, jika kaisar sejati mendukung kita, tidak mungkin kita gagal. Apakah dia benar-benar seorang kaisar sejati? Saya kira tidak, mereka tidak berlama-lama dan hanya akan pergi ke silsila abadi. Mengapa tinggal di sini di miriat lineage? Kata sesepuh lainnya. Hmm, Wang Han juga tidak jelas. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya karena budidayanya masih menjadi misteri. Dia lebih terlihat seperti seorang keren biasa. Namun, saat dia melihat kilatan tak terbendung di matanya, dia langsung terpesona. Saya tidak tahu budidayanya tapi dia jelas tidak lemah, mungkin lebih kuat dari leluhur manapun di masa sekarang, kata Wang Han. Pembicara pertama melanjutkan, alangkah baik jika ini nyata. Tapi saat ini, kita tidak punya kendali, jadi kemunculan. Leluhur yang terlahir kembali hanyalah sebuah kebetulan. Saya khawatir itu adalah seseorang dari sistem Dao yang berbeda. Yang lain merasakan hal yang sama, bagaimana jika itu adalah dewa sejati dari tempat lain yang berpura-pura menjadi nenek moyang kita. Sistem kami akan jatuh ke tangan pihak luar. Wang Han setuju bahwa tetua ini masuk akal. Waktunya terlalu kebetulan. Jika kami bisa mengujinya dengan sumber Dao, kami akan segera mengetahuinya. Dia mempunyai ide yang berani, jika dia bukan leluhur sebenarnya, itu akan terlihat jelas. Tetua pertama segera menenangkan, tidak, sama sekali tidak. Mungkin itulah yang mereka inginkan, hanya rencana untuk mengambil sumber Dao kita. Kita akan langsung masuk ke dalam perangkap mereka. Ini memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Yang lain menambahkan, ini berkaitan dengan naik turunnya sistem Dao kita, bukan, bahkan krisis eksistensial. Bahkan jika Anda ingin mengujinya dengan sumber Dao kami, yang mulia, tidak ada gunanya hanya dengan persetujuan kami saja. Faksi kami tidak dapat membuat keputusan ini. Wang Han menghela nafas dengan lembut. Dia tahu ini tidak mudah. Namun demikian, dia sangat yakin bahwa dialah yang asli. Intuisi menyuruhnya untuk memercayai pria ini, dan dia memercayai intuisinya. Kembalinya nenek moyang yang kuat pasti akan mendorong sekte mereka kembali ke masa-kemasannya. Masalahnya adalah bagaimana meyakinkan orang lain untuk mengenalinya. Jika tidak, pengadilan akan tetap terfragmentasi. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kita tidak mempertahankan leluhur yang kuat ini, dia mungkin akan bergabung dengan faksi lain dan kita akan kehilangan kesempatan ini. Kita bahkan mungkin akan tersingkir dari kekuasaan pusat setelah penurunan yang cepat. Dia dengan sungguh-sungguh menyimpulkan, para tetua yang hadir saling bertukar pandang. Kematian kaisar memang merupakan pukulan telak bagi klan mereka. Kehilangan kesempatan ini dapat merampas pengaruh politik mereka saat ini. Pengadilan gila telah diwariskan selama miliaran tahun dengan rotasi dinasti. Begitu banyak sekte yang kuat akhirnya runtuh dan menjadi cabang samping atau berubah menjadi ketiadaan. Di pengadilan gila saat ini, ada banyak sekte yang kuat tetapi mereka terutama terdiri dari cabang samping, gedaunan di pohon yang mengjulang tinggi ini. Yang memegang kendali adalah empat kekuatan besar, fraksi wang adalah salah satunya. Tiga lainnya terdiri dari fraksi atas, institusi suci, dan kamcu. Keempat cabang ini telah menghasilkan banyak kaisar sejati, terkadang ada yang memilikinya secara berurutan. Tentu saja, tidak satupun dari kaisar ini yang bisa melampaui nenek moyangnya. Sungguh merupakan pencapaian besar bagi wang untuk mencapai level ini, terutama karena kekuatan mereka. Namun, begitu banyak keturunan lain dalam sistem yang bersaing untuk mendapatkan posisi mereka. Hanya satu langkah yang salah dan transkripsi akan segera terjadi, merampas kekuasaan pusat mereka. Kami tidak boleh terlalu mengambil risiko dalam upaya ini. Seorang tetua senior menyarankan, jika dia palsu yang merencanakan sumber dao kita, itu akan sangat berbahaya bagi sumbernya. Pada saat itu, cabang kita akan menjadi orang berdosa, tidak layak bagi nenek moyang. Kami pasti akan membuangnya mulai sekarang. Para tetua lainnya diam-diam merenung. Grand Sword Gate adalah sekte yang dibuang. Sekte khusus ini sangat berkuasa di masa lalu tetapi telah melakukan pelanggaran besar sehingga mereka diasingkan dari istana utama. Jika hal seperti itu terjadi pada klan mereka, tidak ada jalan kembali. Bagaimana kalau kita meminta nenek moyang yang melindungi sumber dao untuk memeriksanya? Itu seharusnya menjadi alasan terbaik. Wang Han punya ide lain. Para tetua berpikir setelah mendengar ini, tidak ada keraguan bahwa nenek moyang terkuat dalam sistem saat ini ada di kelompok ini. Mereka juga memiliki posisi yang prestisius jadi jika dia bisa mendapatkan pengakuan dari mereka, dia pasti akan menjadi orang yang nyata. Mereka mungkin tidak berada di pihak kita, kata seorang tetua yang berbeda. Para tetua lainnya segera memahaminya. Jika leluhur yang terlahir kembali ini nyata, dia pasti akan membuat sistem menjadi makmur kembali. Dia adalah sepotong daging yang gemuk, secara metaforis. Dia tidak hanya akan mengambil alih kekuasaan, tapi ini juga akan berlangsung selama beberapa generasi. Klan Wang mereka secara alami ingin mengikuti jejaknya dan untuk melakukannya, mereka tidak boleh membiarkan kekuatan lain menguasainya. Sanjungan dan mengambil inisiatif diperlukan. Kalau begitu, kita akan mengundang leluhur kita sendiri terlebih dahulu. Penatua lainnya berkata, dia adalah dewa sejati dengan pengetahuan luas dan akan mampu melihat jauh lebih baik dari kita. Setelahnya, jika pria itu nyata, dia akan menjadi pendukung terbesar kami dan kami akan mendukungnya sepenuhnya. Jika dia palsu, maka kita akan membunuhnya dan tidak akan ada yang mengetahuinya. Wang Han setuju bahwa ini adalah tindakan terbaik dan teraman. Dia sangat percaya pada Li Kie saat ini dan akan mendukungnya. Kita harus menjaga leluhur ini dengan baik, dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Tapi jangan sampai ini bocor, tunggu sampai kami mengklarifikasi identitasnya sebelum mengambil keputusan. Para tetua memutuskan, dia menghela nafas dan harus setuju. Dia tidak bisa mengubah pikiran mereka dan masih membutuhkan bantuan mereka untuk meyakinkan tiga kekuatan lainnya. Li Kie tidak peduli dengan keputusan pengadilan. Jika dia ingin mengambil kendali, dia bisa melakukannya dengan mudah tetapi dia tidak tertarik saat ini. Dia terus mengingat, menghabiskan sebagian besar umurnya. Benih dao sekarang menjadi pohon di dalam tanahnya. Saat ini belum terlalu cerah, namun masih banyak dedaunan yang tumbuh subur, penuh kehidupan dan kegembiraan. Dia menamakannya pohon primordial atau pohon grendau. Aura dan energi yang keluar disebut energi primordial. Energi ini mencakup segalanya, kekacauan, segudang dao, emosi, dan keinginan. Semuanya berawal dari energi ini, itulah mengapa Li Kie menamakannya primordial. Semakin padat energinya, semakin besar pula kekuatan hidup yang dimiliki pohon tersebut. Selama pertumbuhan sampai tingkat tertentu, ia akan cukup matang untuk menghasilkan buah dao. Ketika sudah matang, saat itulah dia akan mencapai dao. Ini adalah jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Setelah mengerjakan daonya, dia perlahan-lahan mengeluarkan sebuah buku kuno, sesuatu yang didambakan oleh semua orang, kitab suci fisik. Itu dipenuhi dengan energi primordial sekarang. Bentuknya tanpa halaman dan kata-kata, lebih mirip batu bata. Ini karena sistem inovatifnya yang baru sehingga kitab suci telah kembali ke asalnya lagi. Ketika Li Kie dengan paksa membuka halaman pertama, kitab suci itu akan menciptakan sebuah merit law yang benar-benar baru, bukan lagi seni fisik dengan enam kata. Ketika grendaunya selesai, sistem budidaya baru akan terbentuk dan keseluruhannya harus berubah ke zaman yang sama sekali baru. Berdengung, dia menyentuh kitab suci itu tetapi tidak ada yang membukanya. Membuka, meledaknya energi primordial meletus darinya. Ia menjadi abadi dan berubah menjadi nenek moyang pencipta dunia. Energinya menenggelamkan seluruh buku. Tentu saja, buku itu juga dengan gila-gilaan menyerap energi ini, ingin menyedotnya hingga kering. Selama proses ini, pohon di dalam tanah mengeluarkan lebih banyak energi dalam jumlah yang tidak terbatas. Rupanya ini adalah asal-muasal segalanya, tidak pernah mampu kehabisan energi primordial. Tulisan suci itu akhirnya berhenti, sepertinya sudah terisi. Berdengung, pohon itu mulai bersinar dan sebuah rune baru muncul. Namun demikian, ia sudah cukup kuno untuk ada pada awal mula dunia. Isinya aura agung yang memenuhi kehidupan, bentuk kehidupan baru. Kemudian energi itu mengalir ke seluruh tubuh Likie dan terjalin bersama untuk membentuk sebuah hukum baru, yang mengandung sifat kuno dan primordial yang sama. Dengan demikian, hukum baru itu menyebar ke lengan, lalu ke spesifikasi, dan akhirnya ke kitab sucinya. Tulisan suci juga mulai bersinar. Cahaya itu memunculkan sebuah kata pada kitab suci, pembentukan gulungan ilahi. Membuka, Likie meraung lagi. Energi yang sangat besar memungkinkan Likie untuk memisahkan diri dari ruang ini untuk membentuk sesuatu yang benar-benar baru. Pada awalnya tidak ada apapun di sini kecuali dengan satu pemikirannya, makhluk surgawi pun lahir. Selanjutnya, langit muncul dengan makhluk hidup. Ledakan. Dia adalah penguasa segalanya dan tidak ada yang bisa menolak keinginannya. Kitab suci memancarkan ledakan yang menggema ke seluruh alam semesta ini dan menjadi suara abadi. Bersambung. Terima kasih telah menonton!